Lesti Kejora didampingi kuasa hukumnya juga telah melayangkan laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 28 September 2022. Kabar ini tentunya telah didengar oleh orang tua Lesti Kejora. Bahkan orang tua Lesti Kejora ogah damai dengan Rizky Biler. Hal ini diketahui oleh video seorang pria yang viral di media sosial. Video seorang pria itu diunggah di akun Instagram at nyinyir underscore update underscore official. Awalnya pria berjenggot itu mengatakan bahwa orang tua Lesti menyayangkan sikap Biler yang keterlaluan. Apalagi sejak kecil, Lesti Kejora selalu disayang oleh ayah dan ibunya. Lesti tak pernah dimarahi. Dipukul dan dibentak namun menurut ketentuan hukum. KDRT ada undang-undangnya. Sehingga proses hukum tetap berjalan meski pihak Lesti Kejora memaafkan Rizky Biler. Terkait dugaan adanya pihak Rizky Biler meminta Lesti Kejora mencabut laporan, netizen pasang badan. Netizen siap mengawal kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Mereka meminta agar Lesti Kejora tak akan pernah mencabut laporan tersebut. Terima kasih telah menonton!